Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya Untuk materi berikutnya yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran Tujuan dari kegiatan kita adalah mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran Bahan dan media yaitu Permendikbud nomor 22 tahun 2016 Surat Edaran Mendikbud 14 tahun 2019 Oke Bapak Ibu, untuk mengingat kembali tadi sudah di dalam pertanyaan juga sudah dimunculkan Apa sih itu RPP? Ya kita sudah tahu RPP itu yang kita buat itu Cuma kita ingin tahu, pengertiannya adalah Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka Rencana pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih Jadi jawabannya kalau RPP itu bisa untuk lebih dari satu pertemuan bisa Tergantung settingnya Dan dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran berdasar peserta didik Dalam umpaya mencapai kompetensi Kompetensi dasar Selanjutnya RPP dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus Buku teks pelajaran dan Buku panduan Pengembangan RPP Dilakukan Ini Bapak Ibu Pengembangan RPP dapat dilakukan secara mandiri Jadi kita perorangan bisa Atau kelompok Kelompok MGMPS Yaitu Kelompok Musawara Guru Mata Pelajaran Tingkat Sekolah Di Tingkat Sekolah nanti dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh Kepala Sekolah Atau guru senior yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah Kemudian prinsip penyusunan RPP Ini Yang saya masih mendasarkan pada nomor 22 tahun 2016 Kenapa Bapak Ibu kita masih bicaranya permen yang ini dulu Yang konsep awalnya Permen dikembangkan nomor 22 tahun 2016 Tentang standar proses Penyusunan RPP Tidaknya memperhatikan prinsip-prinsip Satu Perbedaan individual peserta didik Partisipasi aktif peserta didik Berpusat pada peserta didik Pengembangan budaya membaca dan menulis Selanjutnya pemberian umpan balik atau feedback dan tindak lanjut Dari RPP yang memuat rancangan program pemberian umpan balik positif Penguatan, pengayaan, dan remedi Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD Materi pembelajaran Kegiatan pembelajaran Indikator pencapaian kompetensi atau IPK Penilaian dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar Prinsip yang ketujuh adalah mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu Keterpaduan lintas Ya keterpaduan lintas mata pelajaran Lintas aspek belajar dan keragaman budaya Penerapan teknologi informasi dan komunikasi Jadi pada penyusunan RPP itu maupun dengan kontennya itu Kita diminta untuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!